Halo Dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Tanda Amplification Jangan lupa subscribe ya Untuk membantu pengembangan channel ini Semoga terhibur Kali ini saya akan sedikit mereview Kit kelas D DMF 1x5 versi yang kedua Berikut tampilannya Tidak jauh beda dari tampilan sebelumnya Namun ada beberapa tambahan fitur Yang saya sematkan di DMF 1x5 versi yang kedua ini Tambahan-tambahan fiturnya saya ambil Dari model DMF yang 2K DMF 2000 Ini saya tambahkan di DMF 1x5 versi yang kedua ini Bentuknya tidak jauh beda dengan versi yang sebelumnya Nah ini versi yang sebelumnya Kita bandingkan Nanti kita coba cek Tambahan fitur-fiturnya dari DMF versi yang kedua ini Ini versi yang pertama Dan ini versi yang kedua Dari bentuk itu tidak jauh beda Namun ada tambahan OCP bisa di nonaktifkan Dan ada tambahan proteksi satu lagi Yaitu SCP Sama seperti DMF 2000 Juga bisa di nonaktifkan Untuk SCP Jadi nanti setelah Pengenalan dari model Atau bentuk dari DMF 1x5 versi yang kedua ini Kita coba tes fitur-fiturnya Seperti apa Fitur-fitur tambahan Kita cek fungsinya Apakah berfungsi dengan baik Sesuai rencana Nanti kita coba Setelah Pengenalan bentuk dari DMF 1x5 versi yang kedua Oke ini perbedaannya ya Perbedaannya hanya pada tata letak Resistor dan juga ada Outputnya Sedangkan outputnya untuk yang versi 2 disini Yang versi 1 disini Ada tambahan beberapa part Untuk proteksi Short circuit protection Atau SCP Oke ya Dari untuk spek Daya Dan sebagainya Itu sama persis Dengan yang versi sebelumnya Versi pertama Kita langsung aja Tes Tambahan fitur-fiturnya Semoga berfungsi dengan baik Oke ini kita coba Tes satu persatu Tambahan fiturnya Dari OCB OSB Ataupun SDB Kita coba untuk standar bawaan Kita coba dulu load Kita tidak fokus ke pengukuran daya Berapa watt Tapi kita fokus ke pengukuran Atau pengujian Tambahan fitur-fiturnya Dari DMF 1K5 yang versi 2 Nah ini Normal bawaannya ya Beban 4 ohm Sudah sampai Terlimit Sekarang kita coba OCP nya dibuat Lebih peka Apakah memang sudah bekerja OCP tersebut Kita lebih peka Dengan memperkecil Air sensor Dari OCP ini Kita buat 50% Lebih peka Kita hanya menguji Tambahan fitur-fiturnya Kita nyalakan lagi Ini saya buat 50% Lebih peka Untuk OCP Harusnya nanti Separuh Sebelum klip Sudah protect Nah ini sudah protect Obatnya 4 ohm Separuh Dari tadi Sudah protect Karena memang 50% Lebih peka Nah ini sudah protect OCP nya sudah bekerja Dengan baik Namun Ada opsi juga Untuk melepas Jumper solder Yang ada disini Yang ada tertulis OCP Itu bisa Di non aktifkan Misalkan Untuk keperluan Balap Atau untuk Keber-keberan Tidak peduli Tidak peduli Mau terpakar Atau tidak Mau Trial Seperti apa Sekarang kita Kembalikan ke normal Kita coba Osilasi Proteksi Ini juga Akan saya Buat Lebih peka dulu Dengan Memperbesar Resistornya Ini kita potong Yang bawahnya Oke Jadi Nanti Rencana Atau planningnya Osilasi Proteksi Ini nanti Akan Kalau ada Input Di atas 10 kHz Itu akan Protect Kita coba Dulu ya Kita Nyalakan Tes Osilasi Proteksi Kita Kasih Input Dulu Ini 10 kHz Ini Sangat Gecil Sekali Mungkin Ini Protek Kan Ini Osilasi Proteksinya Kita Besarkan Dulu Terukur Sembil 10 kHz Inputnya Ini Protect Lagi Ini Kurang Besar Frekuensinya Nah Ini Protect Jadi Kalau ada Input Audio Di atas 10 KHz Atau 12 KHz Itu Nanti Akan Protect Dengan Sendirinya Tadi Untuk Mengantisipasi Adanya Gangguan Frekuensi Liar Di dalam Puk Itu Sendiri Kita Coba Sekali Lagi Ini Saya Buat Lebih Pekal Kita Inject Input Sinus 10 KHz Nah Ini Akan Protect Kita Coba Kembalikan Lagi Seperti Seperti Awal Karena 10 KHz Protect Rencana Saya Itu 12 Keatas KHz Akan Protect Jadi 10 10 KHz Rencananya Itu Aman Makanya Saya Perkecil Resistor Dari 10 KHz Yang Tadi Yang Protect Saya Perkecil Jadi 6 K8 Biar Tidak Terlalu Pekat Jadi 12 Atau Sampai 15 KHz Itu Akan Protect Kita Memperkecil Sensor Osilasi Proteksi Ini Harusnya Tidak Protect Tidak Protect Sama Sekali Gede Pun Tidak Jadi Protect Nanti Akan Di 15 KHz 12 Sampai 12 Keatas 12 Keatas KHz Itu Akan Protect Sekarang Yang Terakhir Kita Uji Untuk SCP SCP Ini Shot Circuit Proteksi Kalau Terjadi Shot Di Speaker Output Itu Akan Protect Namun Ada Syaratnya Syaratnya Untuk DMF 1K5 Ini Output Minimal 20 KHz Baru Akan Protect Oh Maaf 20 Volt 20 Volt AC Jadi Kita Coba Kasih Output Sampai 20 Volt AC Terus Kita Shot Output 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 Mau Lepas 20 Volt AC Ini Sudah 24 Kita Coba Shot Ya Lain Ini Akan Protect Kita Coba Lagi Sampai 16 Apakah Masih Protect Masih Protect Juga Jadi Shot Circuit Proteksi Ini Beda Dengan UCP Kalau UCP Kan Terproteksi Jika Bebannya Over Namun Untuk SDP Ini Akan Protect Jika Terjadi Shot Namun Ada Sarat Yaitu Sarat Minimal Output Power Itu Sendiri Untuk DMF 1K5 Tadi 16 Volt Sudah Mau Protect Sekarang Kita Coba 10 Volt Apakah Masih Protect Kalau 10 Volt Juga Masih Protect Jadi Minimalnya Anggap Saja 10 Volt AC Output Itu Sarat Minimal STP Bekerja Jadi Kalau Dibuat Terlalu Pegah Nanti Kalau Digeber Akan Protect Jadi Saya Buat Ini Tadi Minimal 10 Volt AC Kalau Terjadi Output Speaker Itu Akan Protect Namun Saat Ini Digeber 4 Ohm Juga Masih Aman Namun Kalau Disot Kan Akan Terjadi Protect Oke Dulu Ya Tadi Sudah Pengujian Tambahan Fitur Dari DMF 1K5 Kita Matikan Dulu Biar Lebih Aman Tambahan Fitur Dari DMF 1K5 Namun Ada Opsi Disini Itu OCP Bisa Dilepas Untuk Menon Aktifkan Fitur OCP Terus Disini Juga Ada Jumper Solder Tertulis OSP Itu Osilasi Protection Tadi Juga Bisa Dinenon Aktifkan Sedangkan SCP Juga Disini Ada Jumper Solder Untuk Menon Aktifkan SCP Proteksi Sedangkan Untuk LMP Sengaja Tidak Saya Aktifkan Karena Ada Info Kalau Di Beban 8 Ohm Kondisi Speakernya Ringan Itu Terjadi Protect Itu Informasi Dari User Karena Memang Dianggap Tidak Ada Beban Jadi Saya Aktifkan Untuk Fitur LMP Oke Demikian Review Pengujian Fitur Fitur Tambahan Dari DMF 1x5 Versi Yang Kedua Nanti Kalau Berminat Bisa Mengunjungi Togo Online Shop Saya Shopee Maupun Togopedia Dance Electronic Oke Terima kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.